Satuan Reser Senarkoba Polres Batanghari berhasil meringkus seorang pemuda berusia 19 tahun warga desa Teluk, Kecamatan Pemayung. Dia adalah Andi Kurniawan, seorang kore narkoba jenis sabu yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kepala Satres Narkoba Polres Batanghari itu Azwar Nasution mengungkapkan, tersangka merupakan salah satu dari empat DPO kasus narkoba yang berhasil ditangkap setelah lima bulan menjadi buronan polisi. Tersangka ditangkap pada 28 September sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saat tengah bekerja di salah satu proyek infrastruktur jalan, tepatnya di wilayah Unit 1 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Moro Jambi. Sejauh ini polisi masih memburu tiga orang rekan yang belum berhasil ditangkap. Tersangka ditangkap atas kepemilikan barang bukti sabu berjumlah 39 paket yang terdiri dari 28 paket berukuran besar dan 11 paket berukuran kecil yang sebelumnya berhasil diamankan polisi pada 4 April 2018 lalu. Dan nilai barang haram ini ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Selain itu terdapat sejumlah buku agenda penjualan dan empat unit handphone milik para tersangka serta dua alat timbang digital. Sementara itu Andi tersangka kurir sabu mengaku selama ini dirinya berhasil kabur. Dari pihak kepolisian dan bersembunyi di daerah Jambi seberang. Barang haram tersebut diakuinya merupakan milik salah seorang rekannya berinisial P. Sementara dalam satu kali penjualan dirinya hanya mendapat jatah sebesar 100 ribu rupiah saja. Kurir, jumlah yang kita ambil ini berapa? 39 paket. 39 paket. Itu akan kita edarkan itu? Untuk dijual pak. Untuk dijual, artinya kamu sendiri yang dijual kan? Iya pak. Yang berapa banyak dikasih saya kan? Itulah hasilnya pak. Dari modal berapa? 600 ribu pak. 600 ribu per? Dan paket. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 112 dan 114 Junto 132 Subsidiar 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara atau seumur hidup.